Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama untuk penyakit pneumonia, mengalami peningkatan signifikan sejak bulan Agustus. Hal ini disebut sebagai akibat dari musim kemarau panjang dan polusi udara di kota Bandung. Sudah sepekan, Ratih yang berprofesi sebagai seorang pedagang menguluhkan batuk dan sakit kepala sebelah. Ia akhirnya mendatangi puskesmas untuk memeriksakan kondisinya. Dia batuk, jarang batuk, tapi sering banget gitu. Terus badannya dingin, terus kepala kayak lino gitu sebelah gitu. Sudah berapa lama? Mau seminggu. Jadi kata depan aja? Ya harus ini aja, karena polusi udara, cuaca gitu aja. Hal yang sama juga terjadi pada Akbar. Siswa sekolah dasar ini mengalami batuk pilek yang disertai gejala demam serta diare. Selama tiga hari. Batuk pilek kayak gitu kan, karena mungkin polusi ya. Ya sama apa, buang air terus gitu. Panasnya sampai berapa? Tadi untuk disuhu sih baru 37 ya. Kalau ini keluhannya itu setiap malam doang sih Pak. Setiap malam kayak panas dingin, menggigil gitu doang. Menurut Kepala Puskesmas Ibrahim Aji Kota Bandung, Adnan Sofyan, selama dua bulan terakhir memang terjadi peningkatan jumlah pasien ISPA yang berkunjung ke Puskesmas. Dapat terlihat dari data bulan kemarin yang kasus ISPA itu sekitar 271 kasus per bulan. Tapi dapat terlihat di pada kunjungan hari ini, kunjungan poli ISPA kami sudah ada 21 orang yang kunjungan. Jadi terlihat ada peningkatan. Kira-kira kalau di hitung-hitung ini sudah terlihat berapa peningkatan, berapa persen itu? Sekitar 50 persen. Kasus ISPA di Kota Bandung khususnya yang mengalami pneumonia, mengalami peningkatan sejak bulan Juni, yakni dari angka 176 menjadi 187 kasus di bulan Juli, serta 223 kasus di bulan Agustus. Sementara hingga 14 September, tercatat sudah ada 100 kasus pneumonia. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyebut penyebab utama dari kenaikan jumlah kasus ISPA adalah akibat dari cuaca panas dan kering yang melanda Kota Bandung. Masalah kedaruratan sampah di Kota Bandung yang terjadi sejak 28 Agustus tidak tampak memberikan dampak signifikan terhadap jumlah pasien. Data dari 80 puskesmas di Kota Bandung menunjukkan, rata-rata kasus sebelum periode status tanggap darurat bencana sebesar 8,4 kasus per hari, sementara setelah periode status bencana sampah sebesar 9,1 kasus per hari. Kita lihat ya kemarau yang begitu panjang, di Kota Bandung yang biasanya tidak begitu panas gitu ya, kemarin cukup panas gitu ya. Kita lihat juga debu-debu juga kan, polusi itu cukup tinggi juga. Selain dari polusi kendaraan juga kan, polusi dari tanah kan. Untuk mengantisipasi meningkatnya penularan kasus ISPA, Dinas Kesehatan menginstruksikan setiap puskesmas untuk selalu memisahkan pasien bergejala batuk dengan pasien tanpa gejala batuk. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi, berolahraga, cukup tidur, serta mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Hutan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.